Intro Pernikahan penyanyi Lesti Kejora dan Ariski Bilar terpaksa ditunda Padahal sebelumnya acara pernikahan Ariski dan Lesti sudah diumumkan di sebuah stasiun televisi Alasan penundaan pernikahan Bilar dan Lesti yakni karena imbas dari perpanjangan PPKM Darurat Jawa dan Bali Fakta terbaru hingga kini KUA Kecamatan Pinang tempat tinggal Lesti belum menerima berkas-berkas pernikahan mereka Kepala KUA Kecamatan Pinang Pipin Arifin Karim menjelaskan jika Lesti belum mendaftarkan diri untuk rencana pernikahannya Setelah kami cek di bagian pendaftaran memang belum tercatat capil atas nama Lesti ucap Pipin Sampai saat ini nama Lesti Kejora memang belum mendaftarkan diri untuk menggelar akad nikah Sehingga bisa dipastikan jika pernikahan Lesti dan Bilar sementara waktu telah ditunda Dan sampai hari ini setelah dicek di bagian pendaftaran belum terdaftar rencana nikah capil atas nama Lesti ucap Pipin Sementara itu Pipin Arifin juga menyampaikan perihal syarat pendaftaran pernikahan Pendaftaran pernikahan harus sesuai dengan domisili tempat tinggal terlebih dahulu Surat domisili tersebut dibuktikan sesuai dengan alamat di KTP Jika memang Lesti Kejora ingin menggelar pernikahan di luar kota Pipin menyampaikan jika pelantun Bismillah Cinta itu harus meminta surat rekomendasi nikah terlebih dahulu Surat rekomendasi nikah harus diurus melalui KUA domisili setempat Seandainya yang bersangkutan belum berdomisili di Banjarwijaya dan masuk wilayah pelayanan kami Otomatis ketika dia mau menikah di luar wilayah kami harus meminta surat izin rekomendasi ucap Pipin Kemudian surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada lokasi yang akan digunakan untuk pernikahannya nanti Sedangkan sampai saat ini surat rekomendasi nikah juga belum masuk ke dalam KUA Kecamatan Pina Sekali lagi sampai saat ini pun bentuk rekomendasi yang dimaksud belum ada permohonan dari yang bersangkutan Ucap Pipin Arifin mengakhirinya Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh